Pedang Iblis Langit Jelit Empat Tamat Oke Bok Sin Kai mendorong empat lawannya lalu loncat turun menghampiri Citsu Siocek yang sudah tak bernyawa Ia menangis terseduh-seduh Ia mengangkat mayat kawannya itu dan membawanya pergi Siok Hoat Jinmo tiba-tiba berseru Hei, pengemis bau Bukankah kau juga ingin merasai jotosan Ngol Ichiang? Aku akan datang untuk membuat pembalasan Dalam jangka waktu tiga tahun, aku akan datang kembali membuat pembalasan sahut si pengemis Pichek Oho! Markas Cheng Goan Pang bukan tempat sembarangan Kau sudah datang, tetapi kau tak dapat keluar dengan mudah Sekarang kau dapat merasakan jotosan Ngol Ichiang Ngol Ichiang berteriak Lepaskan dia Biar dia pergi membawa bangkai kawannya Siok Hoat Jinmo tak berani membangkang Namun ia mengancam Hektometer titik kau beruntung dibebaskan oleh Pang Chu Tetapi lain kali, bila aku menjumpai kau, jangan harap kau bisa luput lagi Tokbok Sin Kai tidak menghiraukan lawannya itu Ia lalu berkata kepada Song Lim Anak, aku harus berpisah Aku akan datang kembali membuat pembalasan Sung Lim yang sedang bertarung melawan Shin Soan Cukat merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres Ia melirik sejenak dan melihat si pengemis Pichek memanggul Citsu Sin Cek pergi Kelengahan itu digunakan oleh Shin Soan Cukat untuk melancarkan serangannya Tar Tar pecutnya melampaui suara gaduh badai Dan juga membuat Song Lim tersadar bahwa ia sedang melawan satu musuh yang ihai dan kejam Dengan jurus Chun Yap Sai Tei Atau Hujan Musin Semi Membasai Bumi Terlihat pedang Tian Mo Kiam berseliweran Lalu menusuk jantung Shin Soan Cukat Satu jeritan terdengar Lalu darah menyembur keluar dari dada Shin Soan Cukat Dan ia menjadi bangkai Setelah membunuh mati Shin Soan Cukat Sung Lim menghampiri Ngor Goli Ko Aisong Hun Tai Sian Chu terkejut sehingga lambang partai jatuh dari pegangannya Anak, mengapa kau jatuhkan lambang partai itu tanya Ngoli Ko Aisong Ayah, dia, dia siapa? Seng Putri belum menyahut ketika Sung Lim sudah berdiri di hadapan Ngoli Ko Aisong Ia menjura seraya berkata Pang Cu Ngoli Ko Aisong mengelus-elus janggotnya sambil mengawasi Song Lim dari kepala sampai ke kaki Kau telah menerobos masuk ke markasku pada malam ini dengan maksud membuat perhitungan dengan aku, apakah betul tanyanya? Betul Malam ini aku datang untuk membuat perhitungan yang lama Partai Cheng Go An Pang telah berbuat sewenang-wenang di kalangan Kang O, perbuatan-perbuatan yang terkutuk itu tak dapat dibiarkan meraja lelah Kau memegang pedang Tian Mo Kiam Dengan pedang itu kau bermaksud menyapu bersih orang-orang di kalangan Kang O, lalu menjadi jago Aku juga telah mengetahui bahwa kedatanganmu malam ini karena ingin memperhitungkan hutang darah dari lembah Hui Tian Kok Tetapi aku harus menjelaskan bahwa peristiwa di lembah tersebut, aku tidak turut campur Ha! Kau dapat menipu orang lain dengan keteranganmu itu Siapa yang bakar lembah Hui Tian Kok? Siapa yang membunuh Cailian Sian Chu? Apakah perbuatan-perbuatan yang terkutuk itu bukan dilakukan oleh orang-orang Cheng Go An Pang? Di samping itu, siapa yang memusnahkan desa Yen Kia Chung di kaki puncak Cui Yun Eleng di pegunungan O, E, San? Go Liko Aisau mengerutkan keningnya dan menanya, siapa yang memberikan pedang Tian Mo Kiam padan-U? Pedang Tian Mo Kiam ini sebetulnya bukan milikku, tetapi juga bukan milikmu Mengapa kau mau usil? Aku akan melawan kau tanpa menggunakan pedang ini Tantangan itu telah didengar oleh banyak orang Mereka merasa heran mengapa Song Lin berani melawan Ngiger Go Liko Aisau yang belum pernah kalah tanpa senjata Berkata degitu Song Lin lalu melemparkan pedang Tian Mo Kiam Tetapi bersamaan dengan itu, seorang yang berjubah merah tiba-tiba loncat dan merampas pedang itu yang kemudian dibawanya kabur Song Lin terkejut, ia melihat orang yang mengambil pedang itu adalah Heng Ho At Chi Su, orangnya Ban Kiap Mo Kun Banyak orang mengejar Heng Ho At Chi Su dengan Siok Ho At Jin Mo berlari paling depan Hei! Pedang Tian Mo Kiam sudah menjadi hadiah pada pertarungan silat di malam ini Kau tak dapat bawa lari teriak Siok Ho At Jin Mo Heng Ho At Chi Su menyahut sambil berlari Pedang Tian Mo Kiam adalah milik Ban Kiap Mo Kun Aku ditugaskan untuk merebut kembali Tetapi orang-orang Cheng Go An Pang tak mau mengerti Mereka mengejar terus Heng Ho At Chi Su dapat melarikan diri dengan cepat Dan para pengejar tak berhasil menangkap dia Namun mereka mengejar terus Tak lama kemudian terdengar suara jeritan yang mengerikan di angkasa terlihat burur keraja wali tengah melayang-layang Di medan pertempuran terlihat Kim Gin Kong Chu menghampiri Song Lim dan berkata Adik! Pedang Tian Mo Kiam tak dapat dilepaskan begitu saja Ayo, kita berlalu dari sini Song Lim yang sudah bertekad membikin pembalasan dan sudah menghadapi Ngoli Ko Aisau Tak mau mundur lagi Ia menyaut Cici, tiap-tiap orang mempunyai cita-cita Tekadku sudah tak berubah Aku harus bertarung melawan Pang Chu itu atau mati Adik! Aku mungkin tak bisa hidup jika kau mati Jika kau bertekad melawan, aku pun tak mau meninggalkan tempat ini Tetapi titik Cici tak dapat berbuat demikian Kau mempunyai urusan sendiri kau tak usah menghiraukan urusanku Kim Gin Kong Chu sudah mengetahui kelihayan jatosan Ngol Lwe Chiang yang mungkin tiada taranya Merasa cemas Ia tak berhasil mendesak Song Lim berlalu Dan ia sungkan meninggalkan Song Lim yang ia sangat cintai itu Ia hanya menarik nafas dan bermaksud membantu bila perlu Ngoli Ko Aisau segera perintahkan agar Panggung itu disiapkan untuk ia bertarung melawan Song Lim Semua orang berdiri jauh dari panggung Yang berdiri dekat panggung hanya Hun Tai Sian Chu, Kina Gin Kong Chu, dan si gadis jelek atau Yen Giok Cheng Anak, kau pergilah dari sini katanya Ngoli Ko Aisau Ayah, dia, puteri itu tak dapat meneruskan Ia memandang Song Lim lalu menatap ayahnya Kemudian ia menangis terseduh Seduh Ngoli Ko Aisau juga mengusir Kim Gin Kong Chu dan Yen Giok Cheng dengan berkata Hei, kamu juga lekas berlalu dari sini Yen Giok Cheng menyamar sebagai gadis jelek menyahut dengan tabah Aku bukan orang partai Cheng Go An Pang Kau tak berhak mengusir aku Melihat gadis cilik yang begitu tabah Liko Aisau tertawa Ha, ha, ha Bocah, mengapa kau berani membangkang terhadap Aku, si tua bangka Ayoh, mundurlah agar kau tak terluka Justru orang tua harus memperhatikan anak-anak Kau mengaku sudah tua, tetapi kau masih mau bertarung melawan anak-anak Sung Lim pantas menjadi buyutmu Tetapi bukan aku yang menantang Hun Tai Sian Chu segera menyusut air matanya, dan berlalu Tiba-tiba, entah dari mana, jalan mendatangi seorang tua yang berjubah kuning Melihat orang tua itu, Hun Tai Sian Chu berseru Paman ia lari ke dalam pelukannya orang tua itu dan menangis terseduh-seduh lagi Pedih sekali hati Ngor Go Liko Aisau melihat bahwa puterinya selalu membelas Sung Lim Sementara itu di atas panggung masih berdiri tegak Sung Lim seorang Sung Tai Hiap, pertarungan kali ini kita tangguhkan saja dulu kata Ngor Liko Aisau Mengapa? Menurut pendapatku, kau masih perlu banyak belajar ilmu silat sebelum kau mampu melawan aku Aku telah melalui segala rintangan untuk datang mengempur kau Jika kau takut melawan aku, sebagai seorang pemimpin, kau harus bunuh diri Sebetulnya Ngor Liko Aisau sudah mengetahui bahwa puterinya telah jatuh cinta kepada Sung Lim Oleh karena itu ia merasa sungkan membunuh pemuda itu dengan tinjung Gergo Eciang Tetapi setelah ditantang, ia terpaksa harus menghadapinya Tiba-tiba ia loncat melancarkan jurus Kim Pao Aisau Macan tutul menyakar, dengan langan kirinya, dan tinjung kanannya siap memberikan pukulan maut Sung Lim berhasil mengegosi cakaran, namun ia terpaksa harus meloncat mundur mengelakan serangan-serangan selanjutnya Ia kerahkan tenaga saktinya Hian Tian Xin Kang untuk balas menyerang Terlihat ia meloncat-loncat dengan lincah mencari kesempatan atau lowongan untuk melancarkan jotosan Gin Kong Chiang Pertarungan berjalan dengan dasyat, dan ditonton dengan hati berdebar-debar Pada suatu saat tinjung Gergo Eciang dan tinjung Gin Kong Chiang beradu Dua-duanya terdorong mundur, lalu jatuh duduk Semua penonton terkejut Lalu si kakek berjubah kuning lari menghampiri Ngor Goli Ko Aisau disertai oleh Hun Tai Sian Chu Setelah memeriksa tubuh Ngor Goli Ko Aisau, berubah wajah kakek berjubah kuning itu Ia menarik napas raya berkata kepada Hun Tai Sian Chu Hiya ii ayahmu sudah mati Hun Tai Sian Chu memeluk ayahnya dan menangis sedih Seluruh tubuhnya Ngor Goli Ko Aisau telah menjadi matang biru Si kakek berjubah kuning segera mengangkat Hun Tai Sian Chu dan membawanya pergi Sambil menatap Kim Gin Kong Chu, Sung Lim menanya Apakah aku masih hidup? Tanda petik Ha! Siapa bilang kau tewas? Hanya aku khawatir kau terluka setelah menangis serangan tinjung Gergo Eciang tadi sahut Kim Gin Kong Chu dengan cemas Aku kira aku tidak terluka Bagaimana keadaan Ngor Goli Ko Aisau? Ia telah tewas Sung Lim menarik napas dan menjadi pucat Dik, mengapa kau tidak merasa girang setelah berhasil membunuh musuhmu? Tanya Kim Gin Kong Chu Tachi, putri Ngor Goli Ko Aisau telah dua kali menolong jiwaku Kali ini, aku telah membunuh ayahnya Bukankan itu suatu perbuatan yang tak mengenal budi? Yan Giok Cheng yang berdiri di belakang Kim Gin Kong Chu selama itu segera maju dan menyerahkan pedang Tian Mo Kiam kepada Sung Lim seraya berkata Sung Kai Hiap, terimalah ini Terima kasih, sahut Sung Lim terharu Tanpa pamit lagi Yan Giok Cheng lalu berlalu dari tempat itu Sebagai seorang wanita Kim Gin Kong Chu mengerti akan sikap Yan Giok Cheng itu Ia bersenyum dan berkata kepada Sung Lim Aik, Galis Yan merasai yang buru Apakah kau kenal dia siapa aku? Aku kenal dia, tetapi, sahut Sung Lim gugup Sudahlah jangan kau meneruskan, aku mengerti Dik, aku harus pulang kepada ayahku Aku harap dapat membujuk ayahku untuk membantu kau Terima kasih, banyak urusan belum selesai, maka aku juga terpaksa harus berpisah dari Tachi di sini, sahut Sung Lim, yang segera meninggalkan tempat itu untuk melanjutkan perjalannya ke barat laut Pada suatu hari ia tiba di kota Giok Bun Kuan dan menginap di suatu rumah penginapan Pada esok harinya ia berlalu belum jauh Ia berjalan keluar dari rumah penginapan itu ketika Hei, kemana kau mau lari? Ia berhenti dan menoleh ke belakang Hun Tai Sian Chu tengah mengejar dia dengan pedang terhunus, disertai si kakek yang berjubah kuning Si O Chia, aku menyesal sekali telah memukul mati ayahmu, dan aku rela dihukum kata Sung Lim sambil menghadapi gadis yang beringas itu Tiba-tiba gadis itu menusuk ke arah dada Sung Lim Si kakek merintangi sambil membentak Jangan membalas dendam Meskipun lengan gadis itu didorong oleh si kakek, namun ujung pedang telah menggores juga dada Sung Lim yang segera jatuh pingsan Entah berapa lama Sung Lim berada dalam keadaan tak sadar Ketika si U Man Nia menemui dirinya berada di atas sebuah tempat tidur Si O Chia, apakah aku tidak terbunuh mati? Tanya Sung Lim dengan sedih Sung Tai Hiap, apakah kau masih membenci? Aku tanya Hun Tai Sian Chu Meskipun kau telah membunuh mati aku dengan-dengan pedangmu, aku tak dapat nih bencimu Aku terhutang budi terhadapimu Aku tak harus menusuk kau Beruntung sekali pamanku berusaha merintangi Pamanku telah memberitahukan bahwa ayahku yang mendesak kau melancarkan tinju mautmu Si O Chia titik aku mengerti mengapa kau merasa menyesal telah berusaha menusuk aku Sung Lim tak dapat meneruskan perkataannya Karena Hun Tai Sian Chu telah merangkulnya mereka saling merangkul dengan mesra dan baru melepaskan diri ketika si kakek berjubah kuning masuk ke dalam kamar itu Sung Tai Hiap, kata si kakek, Wan Ji telah sadar dari kekeliruannya Aku telah menasehatkan agar dia jangan mendendam terhadapmu Sung Lim bangun dari tempat tidur dan membungkukan tubuh mengaturkan hormat kepada kakek itu seraya berkata Lo Chiam Poe, adik Wan patut membunuh aku, karena aku telah membunuh ayahnya Aku Tidak Tidak si kakek memotong Budi harus dibalas, tetapi kejahatan harus dibasmi Hanya di kalangan Kang O, banyak orang tak dapat membedakan budi dan denam, kebaikan dan kejahatan Oleh karena itu banyak orang telah berbuat keliru Aku sudah berusia lanjut, maka aku harus berbuat sesuatu sebelum aku meninggalkan dunia ini Aku tak dapat berdiri berkecak pinggang jika melihat kekeliruan Ayah Wan Ji telah melancarkan jotosan Mgol Ichi yang sehingga kau terdesak untuk melancarkan jotosan Ginkong Chiangmu Dengan metu kepala sendiri aku menyaksikan hanya H.A.I.I. karena kita Pek Kyo Gye Chi, dua saudara saling bermusuhan Aku pun tengah menyelidiki jejak Siong Kang Tai Hiap yang nasibnya masih merupakan suatu teka teki Loh Chiam Pue, siapakah Siong Kang Tai Hiap itu tanya Siong Lim Siong Kang Tai Hiap adalah pemilik Kebon Pak B.A.Song Yan Pada 50 tahun yang lalu, bersama-sama Yen Gye dari Pegunungan O.A.San, Goli Ko Aisau dan Tin He Kyao Liyong dari Provinsi Yunan Mereka terkenal sebagai Kang O.Sugie, empat pendekar dari Rimba Persilatan Pada 13 tahun yang lalu, di Kebon Pak B.A.Song Yan itu telah berjangkit wabah penyakit yang berbahaya Dan katanya Siong Kang Tai Hiap dan semua anggota keluarganya mati diserang penyakit itu Hun Tai Sian Chu campur bicara Paman, bukankah ayahku pernah bilang batwa Siong Kang Tai Hiap bukan mati diserang penyakit, tetapi dibunuh orang? Si kakek melotot dan membentak Wan Ji, jangan sembelarangan bicara Kematian Siong Kang Tai Hiap masih tetap merupakan suatu teka teki Soal itu sangat terat hubungannya dengan kalangan Bu Lim Jikakah sembelarangan bicara, kau dapat menimbulkan salah paham sehingga lebih banyak pembunuhan akan terjadi Disebutnya kita Pek Kyo Gye Chi telah membuat Siong Lim menceritakan kisahnya ketika ia menyatroni daerah Ban Kiap Kumo Lalu si kakek berkata lagi Aku pun pernah mendengar bahwa kitab Pek Kyo Gye Chi telah jatuh ke dalam telaga di daerah pegunungan Tian Mosan Tetapi hingga dewasa ini belum ketahuan kitab tersebut siapa yang miliki Loh Chiam Pue, apakah Kang O Su Gye masih berada di dunia ini? Tanya Siong Lim Setelah memperoleh kabar bahwa Siong Kang Tai Hiap telah meninggal dunia Aku segera pergi ke kebon Pak B. E. Song Yan ini Untuk menyelidiki Aku pun tak menemui siapapun Yan Gye dari pegunungan O. E. San juga ketahuan jejaknya Hanya Tin He Kyao Liyong masih hidup dan tinggal terpencil di suatu pegunungan Kau sudah sembuh, maka seleiaikanlah urusanmu jika kau ada Waktu, dapat datang ke kebon Pak B. E. Song Yan Aku dan Wan Ji akan menanti kedatanganmu di sini Lalu si kakek memerintahkan Hun Tai Sian Ju untuk menyerahkan pedang Tian Mo Kiam kepada Song Lim Gadis itu pergi mengambil, tetapi ia kembali dengan wajah pucat Paman, pedangnya Song Tai Hiap telah dicuri orang Si kakek berjubah kuning terkejut, ia segera pergi keluar Melihat kegelisahannya Hun Tai Sian Ju, Song Lim menghibur Si O Chia pedang Tian Mo Kiam sebetulnya bukan milikku Jika pedang itu tercuri ya sudahlah Song Tai Hiap, aku menjadi gelisah karena khawatir jika pedang tersebut dicuri oleh orang yang jahat sahut Hun Tai Sian Ju Lalu si kakek datang kembali Sambil menggeleng-geleng kepalanya ia berkata Aneh, siapakah gerangan orang itu yang berani datang ke daerah kebon Pak B.E. Song Yan ini untuk mencuri pedang Tian Mo Kiam? Loh Chiam Pue, sudahlah, hibur Song Lim Si kakek berpikir sejenak sebelumnya berkata Ya, aku minta kau datang kemari lagi setelah kau pergi ke pegunungan Ho Asan Aku ada urusan untuk berunding dengan kau Hun Tai Sian Ju berkata Paman, apakah aku dapat menyertai Song Tai Hiap pergi ke pegunungan Ho Asan? Jangan, Song Tai Hiap akan segera datang kembali ke sini Menurut pendapatku, lebih baik kita pergi ke pegunungan Ho Asan untuk membersihkan partai Cheng Go An Pang Hun Tai Sian Ju mengangguk dan menyahut Baiklah, kita berangkat besok Demikialah Song Lim minta diri Lalu pergi ke pegunungan Ho Asan untuk bersembah yang dihadapan kuburan gurunya di Lembah Ho O Tian Kok di pegunungan tersebut Kemudian ia menuju kembali ke pegunungan Gunsan Selama dua hari ia menempuh perjalanannya Dan pada hari ketiganya ia masuk ke sebuah rumah makan Di depan rumah makan itu terlihat lima ekor kuda yang dijaga oleh seorang Ketika ia masuk, ia melihat lima jago silat sudah menempati dua meja Maka ia mengambil meja yang masih kosong Lalu terdengar seorang jago silat yang berwajah kehitam-hitaman berkata kepada pelayan Hei, lekas sediakan hidangan dan arak karena harus segera menuju ke pegunungan Gunsan Disebutnya Gunsan menarik perhatian Song Lim yang segera menanya Tai Hiap, apakah kalian ingin pergi ke pegunungan Gunsan? Si wajah hitam menatap Song Lim sejenak Lalu ia menyaut Ya, apa perlunya kau menanya? Aku telah mengetahui bahwa pegunungan Gunsan adalah daerah partai silat Ceng Goanpang Kalian rupanya adalah orang dari partai itu? Betul Hanya sekarang nama partai kami telah diubah menjadi Ceng Hangpang Karena pemimpin kami yang sekarang adalah seorang wanita Kami perlu lekas pergi ke markas untuk memenuhi panggilan pemimpin yang baru itu Ketika mereka tengah bercakap-cakap, tiba-tiba berjalan masuk seorang ganjil yang sikapnya sangat menarik perhatian semua orang Sambil tertawa si wajah hitam menegur Loh Chiam Pue, Taisan Ngoliong, lima naga dari pegunungan Taisan, berada di sini Mari kita bersama-sama minum arak Orang ganjil itu menyahut dengan geram Apakah kamu ingin pergi ke pegunungan Gunsan Tanda Seru? Si wajah hitam yang bernama Chiam Cheng Chi alias Hui Tian Leong, si naga terbang, mengangguk dan menanya Apakah lo Chiam Pue juga ingin pergi ke pegunungan itu? Orang ganjil itu menyahut dengan nada yang mengejek Kamu tak perlu ke situ Apakah kau tidak mengetahui bahwa partai Ceng Goanpang sekarang dipimpin oleh seorang wanita? Masa kita yang lebih tua dan lebih lihai ilmu silat kita harus tunduk kepada seorang wanita Tanda Seru Sahutan itu menyinggung perataan Song Lim Namun Chiam Cheng Chi berkata Lo Chiam Pue keliru Sebelum Pang Chu kami, Goliko Aisau, meninggal dunia Beliau telah mengumumkan bahwa jika ia mati Maka pimpinan partai akan dipegang oleh Hun Tai Sian Chu, putrinya Pengumuman itu merupakan juga satu perintah yang harus ditaati Jika Lo Chiam Pue tidak tunduk terhadap Hun Tai Sian Chu Itu berani Lo Chiam Pue membangkang atau berontak Peringatan itu membuat seorang ganjil menjadi bisu Lama juga ia baru dapat berkata Jika aku tidak mau tunduk terhadap pemimpin wanita itu Siapa yang dapat melarang? Oho! Peraturan partat harus ditaati Dan kami Tai Sian Ngo Liong berkewajiban menghukum orang-orang Cheng Go Anpang Yang membangkang An Cham Chiam Cheng Chi Si orang ganjil yang berkenal dengan julukan Siok Hoat Jin Mo Iblis berambut panjang, tertawa gelak-gelak dan meloncat keluar Kelima Tai Sian Nye O Liong mengejar Song Lim juga turut mengejar Siok Hoat Jin Mo yang dulunya menjadi pemimpin cabang dari partai Cheng Go Anpang Memiliki ilmu silat yang lihai Ia sangat memandang rendah kelima Tai Sian Ngo Liong itu Yang hanya menjadi pemimpin-pemimpin ranting Hei! Pemberontak seru Chiam Cheng Chi kemana kau mau lari? Siok Hoat Jin Mo berbalik dan berdiri tegak menghadap Chiam Cheng Chi Lalu secepat kilat ia melancatkan tinju tekim chiang Tinju maut Chiam Cheng Chi mengegos dan segera menyerang dengan jurus Gau Ing Poksit atau burung elang menyambar mangsa Terlihat kaki kanannya menendang serentak dengan satu sodokan tinju kanan Sambil menggeram Siok Hoat Jin Mo mengelit dan secepat kilat membetot betis lawannya dengan jurus Hei! 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 Soek Hoat Jin Mo menanti lagi Setelah mengerahkan tenaga saktinya Ia segera menyodok dengan kedua tinjunya Sio Koat Jin Mo menggerakkan tubuhnya dan berkelit Hei, Sioko A T Almost Apakah kau kenal kau Hoa Okiem Kek Tanya Song Lim? Nama itu sudah terkenal Sioko A T coresi inform setup Tiba-tiba menjadi gentar. Namun, ia mengejek. Kau membantuhun Tai Sian Chu? Seekor kodok ingin memiliki rembulan. Ha, ha. Ejekan atau hinaan itu membuat Song Lim sangat gusar. Secepat kilat ia loncat dan menyodok lagi dengan jurus kian kuncit atau ilmu jari sakti. Sodokan itu mengenakan dada Syokhoat Jin Mo yang hanya menjerit sekali untuk jatuh tersungkur dan menjadi mayat. Pertarungan yang berjalan hanya beberapa jurus itu sangat mengagumkan kelima Tai Sian Ngoliong. Mereka segera datang mengaturkan hormat di hadapan Song Lim Seraya berkata. Seng Tai Hiap, kami sangat berterima kasih atas bantuan kau ini. Jika Tai Hiap kebetulan lewat di pegunungan Tai Sian, sudilah sekiranya mampir di markas kami. Song Lim bersenyum dan setelah mereka kembali ke rumah makan untuk bersantap bersama-sama, mereka lalu berpisahan. Demikianlah, dengan bantuan si kakek berjubah kuning, Hun Tai Sian Chu dapat memegang tampuk pimpinan Partai Silat Cheng Hang Pang. Di samping itu si kakek juga memberi petunjuk-petunjuk kepadanya, dan setelah yakin bahwa Hun Tai Sian Chu dapat memimpin partainya dengan baik, ia pergi untuk mencari pedang Tian Mo Kiam. Dalam perjalanannya ke kebon Pak B. E. Song Yan, Seng Lim harus melalui pegunungan Gun San. Ketika hampir tiba di markas Partai Cheng Hang Pang, ia mendengar suara gaduh yang timbul dari pertemputan. Ia lekas-lekas menghampiri dan melihat Hun Tai Sian Chu dan lima jak nol jago silatnya tengah bertarung melawan orang-orang dari Ban Kiap Kumo. Terdengar pemimpin rombongan Ban Kiap Kumo itu membentak Hun Tai Sian Chu. Hei, Pang Chu! Kami akan segera berhenti menyerang jika pedang Tian Mo Kiam dikembalikan. Tanpa banyak bicara lagi Song Lim segera melancarkan jotosan ke orang-orang Ban Kiap Kumo. Pertarungan segera berlangsung dengan seru dan hebat. Tetapi orang-orang dari Ban Kiap Kumo bukan tandingan Song Lim yang bertarung dengan sengit sekali. Maka setelah beberapa jurus, mereka semua telah dipukul atau disodok mati satu demi satu. Pertempuran itu disaksikan dengan perasaan kagum oleh orang-orangnya Hun Tai Sian Chu. Song Lim melihat ke arah bangkai-bangkai musuhnya, lalu berkata kepada Hun Tai Sian Chu. Sio Chia! Ia tak dapat meneruskan, karena Hun Tai Sian Chu sudah membentak. Apa Sio Chia? Aku harus bunuh kau karena kaulah yang pukul mati ayahku. Song Lim terkejut tetapi ia segera dapat melihat bahwa Hun Tai Sian Chu tengah bersandiwara. Ia segera meloncat pergi sambil berseru. Sio Chia! Aku sungkan bertempur melawan seorang wanita. Nah selamat tinggal. Hei! Jahmam! Kemana kau mau lari bentak Hun Tai Sian Chu sambil mengejar? Kejar-mengejar terjadi dan tak lama kemudian mereka tiba di kebon Pak B. E. Song Yan. Hun Tai Sian Chu tak dapat menahan asmaranya. Ketika mereka masuk ke dalam rumah di tengah-tengah kebun tersebut, ia peluk Song Lim dengan mesra. Song Lim balas memeluk gadis itu dengan mesra. Wan Moi, kau sudah terkenal sebagai seorang pangcu yang lihai. Ya, aku harus berterima kasih kepada Paman Ong Tiong Kie, kakek yang selalu berjubah kuning dan yang telah menyadarkan. Oh ya kemanakah Paman Ong Tiong Kie itu? Ia telah pergi mencari pedang Tian Mo Kiam. Aku kira pedang Tian Mo Kiam tidak dicuri OEHO orang-orang dari Ban Kiap Kumo. Barusan mereka datang ke markas Cheng Hang Pang, karena mereka menduga pedang tersebut berada di markasmu. Siapalah yang mencuri pedang itu lalu? Di sini mereka terkejut mendengar suara derap kaki orang berlari-lari. Hun Tai Sian Chu lekas-lekas keluar untuk menyelidiki. Siapa mereka itu? Tanya Song Lim. Orang-orangku. Suruh mereka masuk saja. Tolol. Mereka masih memandangmu sebagai musuh besar dari partai Cheng Hang Pang. Kau harus berlagak bertarung beberapa jurus di luar. Kemudian kau dapat melarikan diri. Baiklah. Tetapi, kapan kau datang kembali ke sini? Setelah aku berhasil merebut kembali pedang Tian Mo Kiam. Maka dengan siasat yang diusulkan oleh Hun Tai Sian Chu, Seng Lim dapat melarikan diri. Ketika orang-orang dari Cheng Hang Pang datang, Hun Tai Sian Chu berlagak bersikap kecewa karena tak berverhasil mengganyang Song Lim. Sambil berlagak Mas Gulia mengajak orang-orangnya kembali ke markas Cheng Hang Pang di Pegunungan Gunsan. Seng Lim berlari-lari dengan pesat dengan tujuan mencari pedang Tian Mo Kiam. Ia berjalan ke suatu hutan pohon bambu dan menjumpai seorang kakek dan seorang nenek yang sangat lanjut usianya. Kakek itu tercengang ketika melihat wajah Song Lim. Tanpa merasa ia berseru. Coba lihat. Putera pemilik kebon Pak B. E. Song yang telah datang. Si nenek meneliti wajah Song Lim sejenak. Ia lalu berkata, Sio Hiap, silahkan duduk. Tetapi dimanakah saudara? Perempuanmu? Sikap dan pertanyaan kedua kakek dan nenek itu membuat Song Lim terheran-heran. Ia dianggap puterannya si pemilik kebon Pak B. E. Song Yan atau Siong Kang Tai Hiap. Maka ketika dapat kesempatan berbicara, ia lekas-lekas berkata, Lopo, Lopo, kamu keliru. Aku bukan putera dari Siong Kang Tai Hiap. Aku hanya kebetulan lewat di sini. Aku telah mendengar bahwa Siong Kang Tai Hiap telah meninggal dunia diserang wabah penyakit pada 13 tahun berselang. Oh, itu hanya cerita orang. Aku kenal betul Siong Kang Tai Hiap, karena kita pernah ditolong oleh beliau kata si kakek. Wajah Siong Kang Tai Hiap mirip akali dengan wajah Siong Kang Tai Hiap. Siong Kang Tai Hiap dan istrinya mati dibunuh orang. Lopo, sudahlah aku bukan putera dari Siong Kang Tai Hiap. Aku minta diri saja sahut Song Lim yang segera berjalan pergi ke kuburan Siong Kang Tai Hiap. Ia terkejut ketika melihat Hun Tai Sian Chu tengah mendatangi. Wan Moi, mengapa kau datang ke kuburan ini tanyanya dengan heran tercampur girang. Aku datang untuk bersembah yang dihadapan arwah Paman Song. Apa? Apakah Siong Kang Tai Hiap si Song Hun Tai Sian Chu mengangguk? Apakah kau tidak mengetahui hal itu tanyanya? Tidak. Lim Ko, aku memperoleh kabar bahwa pedang Tian Mo Kiam telah direbut oleh seorang wanita yang bertopeng. Li Hiap itu telah memperdalam ilmu silatnya dengan mempeladiari kitab Tian Mo Keng, sehingga ia terkenal dengan julukan Tian Mo Tok Li. Ia sekarang tengah berusaha menggempurban Kiap Mo Kun. Jika demikian, kitab Tian Mo Keng milik Toa Pei Shin Ni direbut oleh Tian Mo Tok Li. Siapa Toa Pei Shin Ni itu? Sung Lem lalu menceritakan jejak daripada biarawati tersebut yang bersama-sama Tok Bok Shin Kai dan Chit Su Shin Cek terkenal dengan julukan Bulim Sam Shin dan mengakhiri ceritanya dengan berkata, Wan Mo Yi, aku harus pergi mencari pedang Tian Mo Kiam Ku. Apakah kau mengetahui di mana kini Tian Mo Tok Li? Lim Ko, mengapa kau begitu tergesa-gesa ingin pergi mencari dan Mo Tok Li? Pedang itu besar artinya. Dengan pedang itu mungkin aku dapat menumpah semua musuh-musuh yang telah membunuh guru dan ibu guruku. Aku berjanji akan kembali mencarimu di sini lain tahun. Lim Ko, aku harap kau dapat menjaga diri, aku akan menantikanmu di sini. Demikianlah kedua kekasih itu berpisahan dengan hati yang berat. Diceritakan bahwa setelah kembali dari markas Ngo Li Ko Aisau di pegunungan Gunsan, Yen Giok Cheng terus pulang ke kampung halamannya dan menantikan kedatangannya Song Lim. Tetapi Song Lim yang sangat dirindukannya tak kunjung datang. Pada suatu pagi ia meratap, Lim Koko, kau sudah harus datang. Tetapi kau belum juga datang. Ratapan itu dapat didengar oleh ayah angkatnya Semki Lojeng Cheng Ji, Apakah kau menanti kedatangan Song Lim? Tanya kakek itu dengan nada yang lemah lembut. Haa ii musim bunga sudah lewat, tetapi aku belum melihat. Bayangannya. Mungkin ia masih mempunyai banyak urusan. Kau harus sabar. Cobalah lihat tiap ji sin tiaw itu. Bukunkah tampaknya burung itu telah melihat sesuatu yang mengembirakan? Gadis itu menatap ke jalan di sebelah kejauhan, Dan tak lama kemudian ia melihat seorang sedang mendatangi. Semki Lojeng bersenyum ketika menyaksikan gadis itu dirangkul dengan mesra oleh satu pemuda, Karena pemuda itu adalah Song Lim. Cheng Mo'i, kau baik-baik saja tanya Song Lim. Lim Koko. Lim Koko. Lalu Song Lim berlutut di hadapan Semki Lojeng seraya berkata, Suhu. Si kakek menyuruh bangun dan mengajaknya duduk. Jai Ji. Mungkin Lim Komo belum makan. Ayoh, sediakan hidangan kata si kakek. Sambil makan bubur Song Lim menceritakan kisahnya semenjak ia berlalu dari rumah gurunya. Ia tak lupa menceritakan tentang pedang Tian Mo Kiam dan kitab Tian Mo Keng yang telah direbut oleh seorang lihiap bertopeng, Dan juga terbunuhnya Ngoliko Aisau terpukul jolosan Gin Kong Chiang. Semki Lojin mendengar kisah itu dengan prihatin, dan kadang-kadang wajahnya memperlihatkan kecemasannya. Suhu, apakah Song Kang Tai Hiap Si Song tanya lagi Song Lim? Si kakek mengangguk dan berkata, Anak, kau boleh tinggal sementara waktu di sini, karena esok aku harus pergi dan akan kembali setelah lewat lebih kurang sebulan. Mendengar perkataan ini Yan Giyok Cheng lekas-lekas berkata, Ayah, mengapakah seringkali keluar? Hai, kau masih muda, kau tak mengetahui apa-apa, Song Ji. Akan mendampingimu di sini, dan kau tak akan merasa kesepian. Maka pada esok pagainya Sam Ki Lojin meninggalkan tempat bersemayamnya untuk pergi entah kemana. Sebetulnya Sam Ki Lojin pergi ke suatu telaga di lembah pegunungan Tian Mosan untuk mencari kitapek Giyok Yee Chi yang telah dijatuhkan oleh Tiat Ji Yee Sin Tiau. Setibanya di telaga Tian Li di lembah gunung Tian Mosan, Sam Ki Lojin menyelam ke dalam telaga tersebut untuk mencari kitapek Giyok Yee Chi. Ia berusaha mencari tetapi hampa belaka. Ia menimbul dari permukaan air telaga untuk beristirahat. Maka setelah menyelam beberapa kali lagi tanpa hasil kakek itu pulang ke kampung halamannya dengan perasaan masgul. Ia disambut dengan mesra oleh Yan Giyok Cheng dan Song Lin pada malam harinya si kakek menceritakan kisahnya. Ia pergi ke telaga di lembah pegunungan Tian Mosan untuk mencari kitapek Giyok Yee Chi dan mengakhiri kisahnya dengan berkata. Hiya ii titik karena kitapek Giyok Yee Chi itu, saudara menjadi musuh, kawan menjadi lawan dan banyak pembunuhan yang keji telah dilakukan. Misalnya gurumu, Hian Tian Kiam Sin dan istrinya. Mereka dialniaya lalu dibunuh karena mereka dianggap memiliki kitab tersebut. Yan Giyok Cheng maupun Song Lim terharu melihat sikap si kakek yang menyatakan penyerselannya. Sesaat kemudian terdengar Song Lim berkata, Suhu, pedang Tian Mo Kiam telah dicuri oleh Tian Mo Tok Li. Menurut kabar, kitab catatan ilmu-ilmu silap Tian Mo Keng, milik Toa Pei Shin Ni juga telah direbut oleh Li Hyap itu. Apakah Suhu mengetahui di mana tempat bersemayam Li Hyap itu? Apa perlunya kau mencari di atanya Sam Ki Lo Jin? Jika kedua benda tersebut jatuh ke dalam tangan orang yang jahat, maka lebih banyak pembunuhan akan dilakukan. Hektometer, aku mengagumi keluhuranmu kau telah berusaha menumpas musuh-musuh yang telah membunuh guru dan ibu gurumu. Apakah kau mengetahui bahwa gurumu itu telah terbunuh karena beliau adalah kawan karib ayahmu? Apakah guruku terbunuh karena ia membela ayahku? Ya kau dapat katakan demikian. Gurumu berusaha melindungimu dan kakak perempuanmu. Aku mempunyai kakak berapuan. Betul. Hian Tian Kiam Sin, gurumu telah berhasil menolong kamu berdua dari pembunuhan ketika ayahmu dibunuh. Siapakah ayahku Siong Kang Tai Hiap? Siong Kang Tai Hiap, pemilik kebon Pak BAS 0 NGN. Betul. Ayahmu bernama Song Jin Sim. Ia selalu suka menolong orang yang divitnah atau diperlakukan sewenang-wenang. Ia berwatak luhur dan oleh karena itu ia terkenal dengan julukan Siong Kang Tai Hiap, pahlawan besar dari Provinsi Oem. Bersama-sama Yen Gie dari Pegunungan Oeyesan, Goliko Aisau dari Pegunungan Gunsan dan Tin He Kiau Liong dari Provinsi Yunan. Dan mereka terkenal sebagai julukan Kang Ou Sugie. Karena kita Peggyok Gici, empat kawan karib itu saling bermusuhan bahkan saling membunuh. Ya. Song Jin Sim, ayahmu, telah terbunuh. Goliko Aisau juga terbunuh oleh Kau. Tin He Kiau Liong yang bijaksana telah mengasingkan diri. Ia itu adalah ayahnya Kim Gin Kong Chu dan saudara sepupung Ger Goliko Aisau. Dan Yen Gie adalah Suhu sendiri. Semki Le Jin mengangkuk dan berkata, Anak, kau sudah memiliki ilmu silat yang lihai sekali. Jika kau beruntung dapat memperoleh kitab Peggyok Gici itu, aku hanya harap kau dapat membunuh Biang Keladi dari semua pembunuhan ini. Suhu, siapa gerangan Biang Keladinya? Ban Kiap Mokun. Dialah yang memimpin pembunuhan ayahmu, lalu Hian Tian Kiam Sin, gurumu dan istrinya. Goliko Aisau dan orang-orangnya hanya merupakan pembantu-pembantunya. Ia tengah berusaha merebut pedang Tian Mo Kiam untuk membasmi aku, Bu Lim San Sin ialah Tokbok Sin Kai. Citsu sebelum Masihicek dan Toa Peishin ni. Tian Mo Tokli adalah kakakmu. Yang sebetulnya menadi murid kesayangan Toa Peishin ni. Jangan lupa, kau juga sudah menjadi serupa duri di dalam jantung Ban Kiap Mokun. Sung Ling beringas mendengar keterangan itu, dan ia berjanji pergi mencari kitab Peggyok Gici, lalu mencari Tian Mo Tokli agar mereka dapat bersarma-sama pergi menyatroni Ban Kiap Mokun untuk membuat perhitungan. Si kakek memberitahukan letaknya telaga di mana kita Peggyok Gici telah dijatuhkan oleh Tiat Ji Sin Tiau dan juga tempat bersemayamnya Tian Mo Tokli sebelum Song Ling berangkat untuk melaksanakan tugasnya yang sangat berat itu. Meskipun telah tersiar kabar bahwa kita Peggyok Gici telah dijatuhkan oleh Tiat Ji Sin Tiau ke dalam telaga Tian Ti di lembah pegunungan Tian Mo San, namun hanya sedikit orang saja yang berani menyelam ke dalam telaga tersebut untuk mencarinya. Sem Ki Lo Jin juga telah berkali-kali berusaha menyelam dan mencarinya tanpa hasil. Ban Kiap Mokun terus-menerus mengiring orang-orangnya untuk mencarinya, juga tanpa hasil. Pada suatu hari Song Lim telah tiba di tepi telaga itu. Suasana di sekitarnya sunyi-senyap. Setelah menanggalkan pakaiannya ia lalu menyelam ke dalam telaga itu. Dengan pesat ia menyentuh dasar telaga. Ia dapat melihat mulut sebuah goa di dasar telaga itu. Ia menghampiri dan melihat seekor ular yang panjang, besar dan bersisik merah tengah menjaga mulut goa itu. Hai, ular bersisik merah, kawanku. Mengapa ia berada di dasar telaga ini ia berkata dalam hati. Rupanya ular itu mengenali. Ia menghampiri dan mendorong Song Lim dengan kepalanya. Song Lim hanya menuruti dorongan ular itu. Ia terdorong masuk ke dalam lorong goa dan akhirnya melihat sebuah kotak yang dibuat dari batu pualam. Ia ambil kotak itu, lalu keluar dan berenang ke atas permukaan air. Bukan main girangnya ketika ia membaca empat huruf pek-kiok-gi-ci di atas kotak tersebut. Buru-buru ia pakai pakaiannya dan mencari tempat yang tersembunyi di kaki gunung itu. Dengan hati berdebar-debar ia baka kitab tersebut yang tersimpan baik di dalam koyak dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Hai, jika aku dapat berlatih menurut petunjuk-petunjuk yang tercatat di dalam kitab ini, aku yakin dapat membasmi ban kiak mokun katanya dalam hati. Meka dengan pikiran itu Song Lim bertekad mempelajari dan berlatih ilmu-ilmu silat menurut petunjuk kitab tersebut di kaki gunung yang terpencil itu. Tiga bulan telah lewat, dan ketika ia selesai belajar dan berlatih, ia merasa bahwa jiwaraganya bertambah sehat dan kuat. Lalu ia musnahkan kitab itu. Langkah kedua yang harus ditempuhi adalah mencari Tian Motokli, kakak perempuannya, yang bersemayam tidak jauh dari markas ban kiak mokun. Pada suatu malam ketika ia tengah berjalan di lembah pegunungan tidak jauh dari markas ban kiak mokun, ia mendengar suara orang bertengkar, ia menghampiri dan melihat di bawah sinarnya bulan seorang gadis berbaju biru tengah dikurung oleh beberapa belas orang. Tian Motokli kata orang yang memimpin rombongan yang mengulung gadis itu hanya dalam beberapa bulan saja, kau telah membunuh lagi beberapa orang-orang kami. Apakah kau kira tiada orang yang dapat menghukum kau tanda seru? Beritahukan kepada ban kiak mokun bahwa bukan saja aku akan mengganyang orang-orangnya, tetapi pada suatu hari aku akan datang menyeretnya untuk dipenggal kepalanya dengan pedang Tian Motokli ini sahut Tian Motokli dengan girang. Sung Lim tak dapat melihat tegas wajah kakak perempuannya yang sudah terpisah dari dia beberapa belas tahun dan yang ia tak ingat lagi, karena ketika ibu ayahnya dibunuh, mereka masih kecil sekali. Rupanya kau baru mau menutup mulutmu jika ditoyor dengan Toya ini bentak pemimpin rombongan itu seraya menyodok dengan Toyanya. Sodokan itu ditangkis dengan pedang yang tiba-tiba jadi putus. Kesempatan yang baik itu tidak disiasiakan oleh Tian Motokli yang terus loncat menusuk. Satu jeritan yang mengerikan terdengar, dan pada saat itu Tian Motokli diserang oleh tidak kurang dari lima belas orang. Tetapi pedang Tian Motokli dapat mengirim mereka semua ke akhirat hanya dalam beberapa jurus saja. Sung Lim mengagumi kelihayan kakak perempuan itu. Setelah pertempuran selesai, ia menghampiri dan memuji, Sung Shio Chia, lihai betul ilmu silatmu. Tian Motokli tercengang ketika ditegur oleh satu pemuda yang ia tidak kenal dan yang mengetahui sinya. Ia menatap Sung Lim sejenak dengan tajam dan membentak. Siapa kau tanda seru? Mengapa kau mau turut campur urusanku? Aku bukan turut campur, aku hanya memuji kelihayanmu, Hektometer tetapi lebih baik kau enyah dari sini. Sung Lim bersenyum seraya menyaut. Aku sungkan berlalu. Tiba-tiba Tian Motokli berjingkrak dan menjerit. Sung Lim merasa heran dan menanya. Sio Chia, mengapa kau? Hai aku disambit dengan jarum beracun. Semua ini karena kau turut campur. Kau kena disambit di mana? Di punggungku. Aku, aku merasa tubuhku mulai menjadi lumpuh. Sio Chia aku dapat menolong kau tanda tanya kata Sung Lim sambil lekas. Lekas menangkap tubuh gadis itu yang sudah mulai terkulai di hadapannya. Kemudian sambil memeluk gadis itu ia berkala. Sio Chia, Sio Chia, apakah kau kenal aku? Dengan kedua metu, terbelalak, gadis itu menatap Sung Lim. Aku adalah adikmu yang bernama Sung Lim. Pada kira-kira empat belas tahun yang lalu, kau dan aku nyaris dari pembunuhan kau adalah kakak perempuanku. Gadis itu memaksakan diri untuk bersenyum dan menyahut dengan lemah. Dik, aku juga berusaha mencarimu, ambillah pedang ini, musuh kita adalah Ban Kiap Mokun. Setelah berkata demikian, Tian Mo Tokli menarik napas dan menjadi pingsan. Sung Lim berusaha menolong tetapi hampa. Ia melihat di sekitarnya dan menyaksikan empat orang sudah mengurung dia. Siapakah yang telah menyerang gadis ini dengan jarum beracun secara kejah membentaknya beringas? Anjing kecil, apakah kau kira kau dapat menjual lagak di hadapan kami sahut salah seorang? Apakah kau yang menyambit tadi tanda seru? Betul. Aku yang sambit dia dengan toksitin, jarum maut. Tanpa bicara lagi, Sung Lim loncat menusuk orang yang keji itu dengan Tian Mo Kiam. Tusukan yang secepat kilat itu tak dapat. Dilakan lagi, orang tersebut tewas seketika sendangkan yang lain segera melarikan diri. Dengan bati yang pedih, Sung Lim memanggul tubuh kakak perempuannya dan membawanya ke rumah Sem Ki Lo Jin, yang menyambutnya dengan cemas. Setelah Tian Mo Tokli diletakkan di atas tempat tidur, Sem Ki Lo Jin menanya. Sudah beberapa lama ia pingsan? Semenjak kemarin malam. Ia disambit dengan jarum toksitin. Sem Ki Lo Jin merabahi denyutan urat nadi di pergelangan tangan gadis itu, lalu menggeleng-geleng kepalanya seraya berkata. Haa titik mungkin ia agak sukar ditolong. Ia betul kakak perempuanmu yang bernama Song Hui Eng. Tetapi, Cheng Ji cobalah kau pergi masak daun obat Hut Seng Chou. Mungkin ia masih dapat ditolong. Yen Giok Cheng segera pergi mengambil daun obat tersebut yang lalu dimasaknya dengan seksama. Setelah obat dimasak, maka si kakek menuang air obat itu ke dalam mulut Tian Mo Tokli. Ya, sekarang ia dapat tidur, dan aku yakin bahayanya telah lewat, akhirnya si kakek berkata. Song Hui Eng alias Tian Mo Tokli telah luput dari maut berkat pertolongan Yen Gi alias Sem Ki Lo Jin. Setelah beristirahat beberapa hari, ia pun dapat bangun dalam keadaan sehat. Song Hui Eng dan Song Lim adalah putri dan putera Song Jin Sim alias Song Kang Tai Hiap. Song Hui Eng telah diketahui oleh Toa Peishin Ni yang merawat, mendidik dan mengajari ilmu silat sampai ia menjadi dewasa. Ketika Ban Biao Lini mencuri kitab Tian Mo Keng, dialah yang berhasil merebut kitab itu. Ia tak dapat mengembalikan kitab tersebut, karena gurunya telah pergi dari kuilnya justru untuk mencari kitab tersebut. Dari Toa Peishin Ni Ia, mengetahui bahwa orang-orang yang membunuh ibu ayahnya adalah orang-orang dari Ban Kiap Kumo. Ia juga mengetahui bahwa adik laki-lakinya masih hidup, hanya ia tak mengenali adik itu lagi. Ia yakin ia akan dapat mengganyang Ban Kiap Mokun bila ia berhasil memiliki pedang Tian Mo Kiam, dan setelah ia mahir dalam ilmu silat yang ia pelajari dari kitab Tian Mo Keng. Demikianlah dengan dua senjata yang ampuh, ilmu-ilmu silat Tian Mo Keng dan pedang Tian Mo Kiam, ia mulai berkelana dalam usahanya mengganyang Ban Kiap Mokun dan antek-anteknya. Pada waktu itu ia tidak mengetahui bahwa Kau Hoa Kiam Kek atau Song Lim yang telah menjotos mati Ngor Goli Ko Aishawa adalah adik kandungnya. Kegembiraannya tak dapat dilukis Ksen dengan perkataan selelah ia siuman dan mulai sembuh dan mengetahui bahwa Song Lim adalah adik kandungnya. Maka pada suatu hari, ketika mereka berada di luar bersama-sama, ia berkata, Dik, aku sudah sembuh betul. Selama beberapa tahun yang lalu, aku berusaha sendirian saja. Kini, kita berdua dapat bersama-sama mengganyang musuh-musuh kita. Song Lim menahut sambil bersenyum. Cici, aku juga mempunyai pendapat serupa. Di samping mencari musuh-musuh kita, aku harus membalas budi kasih banyak orang. Sem Ki Lo Jain dan Putri Kim Gin Kong Chu yang pernah menolong jiwaku, dan juga Hun Tai Sian Chu yang pernah menolong jiwaku meskipun ayahnya adalah musuh kita. Budi kasih itu kau tak dapat lupakan. Sebagai turunan Song Kang Tai Hiap, kita harus membuktikan bahwa kita juga orang yang luhur dan budiman. Maka aku menyarankan agar kita berangkat besok membuat perhitungan terhadap Ban Kiap Mokun. Song Lim hanya mengangguk, dan pada esok harinya setelah minta diri terhadap Sem Ki Lo Jain dan cucunya, mereka berangkat menuju ke markas Ban Kiap Mokun. Berita tentang Song Lim dan Tian Mo Toi Li yang berhasrat mengganyang Ban Kiap Mokun dan antek-anteknya tersiar dengan cepat sekali. Tetapi tiada seorang yang mengetahui bahwa Song Lim telah berhasil memperoleh kitab Pek Kiyo Gye Chi dan memiliki ilmu silat yang tiada taranya. Berita tersebut telah terdengar oleh Tok Bok Sien Kai si pengemis Picek dan Hun Tai Sian Chu pemimpin partai Cheng Hang Pang. Mereka semua juga telah menyiapkan segala sesuatu pergi ke markas Ban Kiap Mokun untuk mengganyang Jahanam itu. Ketika Song Lim dan Song Hui Eng hampir tiba di markas Ban Kiap Mokun, mereka menjumpai Tok Bok Sien Kai dan Hun Tai Sian Chu yang memimpin beberapa jago-jago silat kelas wahidnya. Pertemuan itu sungguh sangat mengembirakan mereka semua. Kita harus waspada jika menerobos masuk ke markas Ban Kiap Mokun kata si pengemis Picek. Cobalah lihat bendera-bendera yang beraneka warna di sekitar kaki gunung di depan kita. Aku yakin di bawah tiap-tiap bendera telah ditempatkan penjaga-penjaga. Semua orang menoleh ke kaki gunung dan melihat bendera-bendera berkibar di sekeliling kaki gunung. Mereka terus maju menghampiri bendera yang terdekat, dan ketika mereka hampir tiba, seorang jago silat yang bertubuh tegap meloncat keluar menghadapi mereka dengan pedang terhunus. Oko, Tok Bok Sien Kai, pemimpin Partai Cheng Hang Pang, Kau Hoa Kiam Kek, dan Tian Mo Tok Li. Apakah kalian datang untuk mengaturkan selamat kepada pemimpin kami tegur jago silat itu dengan nada mengancam? Tok Bok Sien Kai menyahut sambil bersenyum dingin, betul. Kami datang untuk menonton keramaian. Tetapi untuk menemui pemimpin kami, kamu harus melalui pos yang terdepan ini lalu berjalan keluar dari semak belukar kira-kira 30 jago silat, dan mereka berdiri dengan sikap menantang. Sung Lim tak dapat menahan gusarnya melihat sikap antek-antek ban kiap mokun itu. Ia tampil ke muka dengan pedang Tian Mo Kiam dan berkata, Kami datang untuk menjumpai ban kiap mokun. Untuk keselamatan kamu semua, aku menasehatkan agar kamu tidak merintangi. Hoho, orang lain dapat digertak, tetapi aku tiokietak gentar menghapimu. Sung Ling loncat menusuk dengan jurus tok coap pun tok atau ular berbisa menyemburkan racun. Terlihat pedang berkelebat, dan terdengar suara baja beradu, maka dalam sekejap saja tempat tersebut sudah menjadi medan pertempuran yang maha hebat. Tio Kie dengan lebih kurang 50 jago-jago silat melawan Sung Lim dan kawan-kawannya yang berjumlah 15 orang semuanya. Sung Lim hanya perlu menggempur tiokiet, karena kawan-kawannya dapat melayani jago-jago silat lainnya. Pertempuran berlangsung cepat sekali, dan jeritan yang mengerikan tak terhenti-henti terdengarnya. Tetapi tiokietak dapat melawan Sung Lim, dan mati tertusuk jantungnya setelah bertempur 20 jurus. Demikianlah poster depan telah dilewati setelah Sung Lim dan kawan-kawannya membunuh mati tiokiet dan orang-orangnya. Perjalanan dilanjutkan, dan mereka mulai mendaki lareng gunung untuk mencapai puncak ban mohong. Mereka tiba di dekat puncak itu di waktu malam. Dari kejauhan sudah tampak banyak lilin besar dan obor yang menyala dan menerangi puncak tersebut. Sebuah panggung yang khusus dibangun untuk bersembah yang telah dikitari banyak orang. Mereka adalah jago-jago silat dan pemimpin-pemimpin besar partai silat dari berbagai cabang yang telah datang ke situ atas undangan ban kiap mokun. Puncak ban mohong sangat tinggi, menjulang melewati awan dan diselubungi salju di musim dingin. Puncak itu sukar didaki karena pohon-pohon rotan dan pohon berduri yang tumbuh hampir di seluruh lereng gunung itu. Tetapi bagi jago-jago silat yang memiliki ilmu meringankan tubuh, rintangan-rintangan tersebut tidak lagi dihiraukan. Patut diketahui bahwa Kim Gin Kong Chu, Putri Tin Hai Kiao Leong yang terkenal dengan nama Ouhai Ong di Provinsi Yunan juga sudah datang. Tak lama kemudian terdengar genta di palu satu kali. Lalu muncul lima orang yang sudah lanjut usianya dan berjubah merah dengan gambar batok kepala manusia di dada jubah mereka masing-masing. Kelima kakek itu menghadapi satu tahang poslen yang berisi darah. Di depan tahang itu, tampak sebuah pendupaan menyala berkobar-kobar. Kelima kakek itu bergiliran bakar ujung pedangnya ke dalam api pendupaan setelah mencelup pisau pedang ke dalam darah di tahang poslen. Genta di palu satu kali lagi yang dibarengi dengan munculnya seorang kakek berjubah biru ke atas panggung. Bunuh harimau untuk dambil darahnya guna upacara sembah yang seru kakek berjubah biru itu dengan lantang. Hampir bersamaan dengan seruan itu, dua orang yang bertubuh tinggi besar segera menggotong seekor macan yang terikat keempat kakinya ke atas panggung. Setelah macan itu diletakkan di hadapan kelima kakek yang berjubah merah, maka macan itu dipenggal kepalanya oleh kakek kesatu. Dengan satu sabetan saja maka putuslah kepala macan itu sambil melepaskan raungan seram. Darah yang mengucur keluar dari leher macan itu segera ditampung dalam tahang poslen. Kini darah biruang diperlukan seru si kakek berjubah biru. Dan segera dua orang menggotong seekor biruang hitam ke atas panggung. Biruang itu juga diikat rat-rat keempat kakinya. Dengan satu tusukan biruang itu ditusuk jantungnya. Darah munkrat keluar selagi biruang itu meraung hebat sebelum menarik napas yang penghabisan. Darahnya juga dimasukkan ke dalam tahang poslen. Kakek yang ketiga memenggal kepalanya seekor monyet, yang keempat menusuk jantung seoker serigala, dan akhirnya si kakek yang kelima harus mengambil jantung satu manusia. Tiba-tiba gemadip palu tiga kali, lalu lima orang yang berseragam hitam meloncat naik ke atas panggung dan berdiri di belakang kakek yang kelima itu. Sementara itu semua orang menunggu dalam suasana ketegangan. Siapakah gerangan yang akan disembeleh? Genta di palu tiga kali lagi. Lalu terdengar seruan yang mengguntur, pemimpin besar Ban Kiap Mokun akan tampil di atas panggung. Sejenak kemudian, sesosok bayangan hitam berkelebat, dan dengan cepat sudah berdiri di atas panggung menghadapi tahang poslen. Dialah seorang kakek yang berwajah seram, bertubuh kurus jangkung dan kedua matanya bersinar tajam. Aku Ban Kiap Mokun seru kakek itu mengguntur. Aku telah bersemayam di atas puncak Ban Mokun di pegunungan Tian San ini sehma lima belas tahun. Malam ini aku telah undang banyak kawan untuk menyaksikan upacara sembahyang. Sebagai mana telah diketahui, pedang Tian Mokun telah direbut oleh orang, dan entah berada di tangan siapa. Malam ini aku akan menyembah pedang Ban Leng Kiam buatanku sendiri, yang pasti akan dipakai untuk menumpas musuh-musuhku yang telah merebut kitapet. Yuk Gie Chi Ia bertenti sejenak dan mengacungkan sebilah pedang agar dapat diperhatikan oleh para hadiri. Marilah kita mulai dengan upacara ini sambungnya. Kelima kakek yang berjubah merah, disertai kelima orang yang berseragam hitam segera berdiri mengitari tahang poslen. Bawa ke atas panggung orang yang harus diambil jantungnya seru si kakek berjubah biru. Tiba-tiba saja Ban Kiap Mokun terkejut ketika satu bayangan hitam yang besar menerkam dari atas. Dengan cepat Tian meloncat mundur pada saat seekor burung yang besar sekali menyambar dan ingin mencengkeram pedang yang dipegang olehnya sehingga burung itu luput merebut pedang Ban Leng Kiam. Hai? Itu pasti Tiat Ji Sintiau dari Yan Gie Ban Kiap Mokun berkata dalam hati. Mengapa burung itu tiba-tiba muncul lagi di puncak Ban Mohang ini? Apakah Yan Gie sudah datang juga? Entah kapan tempat di sekitar panggung sebah yang sudah bertambah banyak orang. Bahkan Oung Hai Ong sendiri sudah datang ke atas puncak tersebut. Para hadirin juga mengawasi burung Raja Wali yang sudah terbang di awang-awang itu. Lalu Song Lim mengalihkan pandangannya ke arah Ban Kiap Mokun. Ia menghampiri panggung dan membentak, Hei! Ban Kiap Mokun! Kau bukan saja telah membunuh buruku, tetapi juga ayahku. Ban Kiap Mokun terperanjat, namun ia menyaut. Aku sudah membunuh banyak orang. Mungkin juga aku segera akan membunuh kau. Ha, ha, ha! Jahanam Song Lim membentak lagi dan sekonyong-konyong saja ia sudah menjotos pemimpin yang lalim itu. Ban Kiap Mokun tidak berusaha menangkis hembusan angin jotosan itu. Ia hanya melangkah ke samping dan berdiri lagi dengan tenang. Tokbok Sinkai, si pengemis Picek, maju ke depan dan berseru Hei! Ban Kiap Mokun! Kau telah membunuh sewenang-wenang. Dosamu sudah selebar jagad. Kali ini kau harus membayar hutang jiwa itu dengan jiwamu sendiri. Ha, ha! Pengemis Picek! Rupanya kau sudah bosan hidup sahutnya sambil menjotos ke arah Tokbok Sinkai yang jadi terpental dan terguling hanya terkena hembusan angin jotosannya. Sung Lim tak dapat tinggal diam lagi, ia meloncat ke atas panggung dan menyerang dengan pedang Tian Mo Kiam. Segera keadaan menjadi kacau. Pertempuran di antara rombengan Sung Lim dan orang-orang Ban Kiap Mokun telah terbit, sedangkan para undangan mulai melangkah mundur menonton dengan hati berdebar-debar. Tiba-tiba entah dari mana, seorang wanita yang bertopeng kain sutra hitam loncat naik ke atas panggung dan menyerang. Ban Kiap Mokun lekas-lekas berbalik dan menutup lihiap itu. Tusukan tadi hebat sekali. Lihiap itu menjerit sambil jatuh tersungkur dekat Sung Lim. Dengan susah payah ia buka topengnya dan berseru. Adik Lim, aku Ban Biawolinie menyesal sekali tak dapat membalas budimu menurut kehendakku. Selama tinggal, hanya itu saja yang masih bisa diucapkan, setelah itu ia menarik napasnya yang penghabisan. Dalam kesibukan bertarung Sung Lim masih dapat mendengar ucapan itu. Ia sangat terharu menyaksikan pengorbanan wanita itu yang pernah tergila-gila terhadapnya. Setelah Semki Lojen tiba di atas puncak itu dan melihat pertempuran telah berlangsung, ia berseru dengan suara yang lantang. Kalian tai hiap. Sung Lim alias Kau Hoa Kiam Kek adalah putra Sung Kang Tai Hiap yang dianiaya dan dibunuh oleh Jahanam itu. Ayoh, kita beramai-ramai mengganyang Jahanam itu. Semki Lojen mengajak para jago silat mengganyang Ban Kiat Mokun karena yakin Jahanam itu memiliki ilmu silat yang tiada taranya. Seruan itu memperoleh sambutan hangat, karena Sung Kang Tai Hiap terkenal sebagai seorang pendekar yang luhur dan budiman. Sung Lim bersikap lengah ketika mendengar ucapan Ban Biaol ini. Satu jotosan dari Ban Kiap Mokun telah mendorongnya jatuh ke bawah panggung. Ban Kiap Mokun loncat turun dan menerkam dengan jurus Pan Leong Ken Kiau atau membuka ombak menangkap nega. Tidak percuma Sung Lim belajar dan berlatih ilmu silat dari Pek Giyok Gici. Secepat kilat ia berguling mengelakkan terkaman maut dengan jurus lalu kunsa atau keledai berguling di atas lumpur. Ban Kiap Mokun terkejut menyaksikan terkamannya gagal melumpuhkan lawannya. Ha! Lihai betul anjing ini. Apakah ia telah berhasil menemui kita Pek Giyok Giyachi katanya dalam hati. Pada saat itu Tian Motokli sudah menyerang dengan pedang terhunus. Ban Kiap Mokun berbalik dan menangkis tusukan maut itu dengan satu sabetan hebat dengan pedang Ban Leng Kiam. Siapa kau tegurnya beringas. Tian Motokli, putri Xiong Kang Tai Hiap yang telah kau bunuh dengan keji. Ban Kiap Mokun tertawa gelak-gelak dan dengan tiba-tiba saja ia sudah menyerang dengan gencar. Sung Lim sudah dapat bangun lagi. Ia khawatir jika kakak perempuannya tak dapat melawan Jahanam itu. Sambil mengerahkan tenaga saktinya Hian Tian Xin Kang, ia terpaksa melancarkan jurus Siok Tei Xin Kang, ilmu sakti menyelamatkan tubuh, dan mengirim Tin Jugin Kong Chiang. BNN Kiap Mokun sudah mengetahui kelihayan Tin Jugin Kong Chiang. Secepat kilat ia meloncat ke belakang dan menghentikan serangannya terhadap Song Hui Eng. Tiba-tiba Ban Kiap Mokun meraung, dan dari empat penjuru meloncat keluar berpuluh-puluh jago silat yang segera menghajar orang-orang Sung Lim. Semki Lojain dan Yen Giok Cheng tak dapat menonton lagi. Mereka turun tangan membantu. Sung Lim bertempur seperti serigala yang kelaparan, dan sikap itu mengandung banyak resiko. Pada suatu kesempatan Ban Kiap Mokun berhasil mengirim jotosan Cui Hang Chiang atau tinju angin puyuh dengan tinju kirinya. Sung Lim berusaha menangkis dengan lengan kirinya pula. Tetapi jotosan itu hebat sekali, ia kehilangan keseimbangan, lalu terhuyung dan jatuh tertelentang. Song Hui Eng terkesiap. Dengan dekat ia menusuk punggung Ban Kiap Mokun. Tusukan maut itu memaksa Ban Kiap Mokun berbalik dan menangkis. Semki Lojain loncat dan mengirim tinju Gin Kong Chiang ke arah tubuh Ban Kiap Mokun. Hembusan angin tinju itu mendorong Ban Kiap Mokun jauh ke belakang, dan memberi kesempatan kepada Song Hui Eng mencari lowongan menyerang lagi. Sementara itu Yen Giok Cheng menyeret Sung Lim ke tempat yang lebih aman, dan berusaha menolongnya. Kim Gin Kong Chu terkejut. Ia segera mengajak empat gorilanya untuk menjaga Song Lim yang tengah ditolong. Di sekitar panggung pertarungan berlangsung terus, dan pihak rombongan Ban Kiap Mokun lebih unggul. Pada saat itu satu bayangan hitam raksasa berkelebat. Banyak orang menengadah dan melihat Tiat Ji Sin Tiao tengah menukik sambil mengebaskan sayapnya dengan keras sekali sehingga angin menghembusnya membuat banyak orang tersapu jatuh. Burung raksasa itu menukik terus dan menyambar Ban Kiap Mokun yang berusaha melawan dengan serangan-serangan pedang Ban Leng Kiam. Dengan demikian Song Hui Eng dan Sam Ki Lo Jan masih dapat melawan. Marilah kita tengok Song Lim yang telah direbohkan oleh Ban Kiap Mokun, dan tengah ditolong oleh Yen Giok Cheng. Beberapa menit kemudian, ia mulai syuman. Meskipun ia merasakan tubuhnya nyeri dan sakit, ia paksakan diri untuk bangun dan melihat Yen Giok Cheng dan Kim Gin Kong Chu tengah menolongnya. Terima kasih, katanya. Aku kira aku sudah bisa bertarung lagi. Lim ke, lebih baik kita mundur saja lu kamu sangat parah. Kita dapat kembali mengganyang Ban Kiap Mokun lain kali. Betul sambung Kim Gin Kong Chu. Lebih baik kita mundur demi keselamatanmu. Tidak. Aku tak sampai hati membiarkan kakak perempuanku dan kawan-kawanku menjadi korban Jai Hanam itu sahut Song Lim dengan tegas. Demikianlah dengan tekat membalas dendam yang kuat ia maju lagi. Bahunya yang sebelah kiri dirasakan sakit. Ia mengerahkan tenaga saktinya Hian Tian Xin Kang dan pelahan-lahan nyeri di baunya lenyap. Segera seorang dari Ban Kiap Mokun menyerah Rek Song Lim sambil membentak. Hei! Kali ini kau pasti takkan lolos dari puncak Ban Mohang Song Lim menginsyafi bahwa ia tak dapat bersikap lengah lagi. Ia bertekad melancarkan Ting Ju Gin Kong Chiang. Maka ia selalu menangkis serangan-serangan pedang musuhnya dengan pedang Tian Mokyam agar ia memperoleh kesempatan untuk menjotoskan Ting Ju kirinya. Hei! Kau sudah terluka. Maka lebih baik serahkan saja pedang Tian Mokyam itu padaku sebelum kau mati. Konyol bentak orang Ban Kiap Mokun dengan congkak. Song Lim tidak menyaut. Sambil mengerlak gigi ia mengimbangi serangan-serangan yang gencar dari lawannya. Tiba-tiba, Tang, pedang beradu, dan Ting Ju Gin Kong Chiang menonjuk kepala lawan itu. Lawan itu terpental dan jatuh seperti sekarung beras di tanah tak bernafas lagi. Pertarungan itu disaksikan oleh Hien Giok Cheng dan Kim Gin Kong Chu dengan perasaan cemas, dan mereka lega ketika lawannya Song Lim terpukul mati. Tetapi dengan cepat mereka sudah dikurung rapat oleh orang-orang Ban Kiap Mokun dengan siasat perangkap Cap Wee Kian Su Cui Cheng atau perangkap 18 Iblis Permut Nyawa. Perangkap tersebut ternyata membingungkan kedua gadis tersebut. Song Lim dengan pedang Tian Mok Yam selalu gagal menerobos keluar dari perangkap itu. Kim Gin Kong Chu dan Yen Giok Cheng bersikap agak hati-hati. Akhirnya Kim Gin Kong Chu bersyul, dan empat gorilanya segera menyerang 18 orang itu. Jeritan tak hentinya terdengar, dan dalam sekejap saja perangkap yang Merupakan kurungan seperti pagar dapat ditebloskan setelah 18 orang Ban Kiap Mokun itu ditusuk atau ditabas dengan pedang. Setelah keadaan itu berubah, rombongan pihak Song Lim yang semula agak terdesak mulai maju dan lebih unggul setelah perangkap Cap Wee Kian Su Cui Cheng itu tertumpas. Song Lim juga melihat Toa Pei Shin Nu, biarawati dari Kuil Chu Pei Yam, dan Ong Tiong Kie tengah membantu mengganyang orang-orang dari Ban Kiap Mokun. Dalam keadaan hiruk pikuk sekonyong-konyong terdengar teriakan yang hebat dari Sam Ki Lo Jin. Teriakan itu menakjubkan sekali sehingga pertarungan tiba-tiba jadi berhenti, dan semua orang mencurahkan perhatiannya ke arah Sam Ki Lo Jin. Dengan tenang Song Lim menghampiri Ban Kiap Mokun dan sambil menuding Jahanam itu ia membentak. Hei! Ban Kiap Mokun! Aku datang untuk membalas dendam. Kau telah membunuh guru dan ibu guruku. Kau juga telah membunuh ayah dan ibuku. Tudingan itu ia barengi dengan satu jotosan gin kongci yang kedada Ban Kiap Mokun. Jotosan secepat kilat itu yang dilancarkan dengan ilmu Sok Te E Sin Keng dari Kitab Ban Kiap Mokun meringis dan jatuh tertelentang. Orang-orangnya terkejut, tetapi mereka segera maju menyerang Song Lim beberapa orang, lekas-lekas mengangkat Ban Kiap Mokun dan membawanya pergi. Suasana menjadi sangat kacau ketika beberapa puluh macan datang menerkam kawan dan lawan di sekitar panggung semelah yang itu. Sung Lim dengan pedang Tian Mo Kiam, Kim Gin Kong Chu dibantu dengan empat gorilanya, Sem Ki Lo Jin, Yen Giok Ceng O Tiong, Toa Pei Sin Ni dan Hun Tai Sian Chu menjadi sibuk menghadapi macan-macan yang beringas karena kelaparan. Di samping mereka juga harus melayani orang-orang dari Ban Kiap Mokun yang berjumlah beberapa ratus orang. Banyak macan maupun orang-orang Ban Kiap Mokun tewas terbunuh sehingga tempat itu menjadi berserakan dengan mayat-mayat. Kemana perginya Ban Kiap Mokun? Jahanam itu jangan sampai lolos Sem Ki Lo Jin memperingati Sung Lim. Seperti orang yang baru tersadar dari mimpi, Sung Lim celingukan mencari musuh besarnya itu. Lalu seperti seekor banteng yang mengamuk, ia membuka jalan dengan pedang Tian Mo Kiam. Di suatu bagian dari gelanggang pertarungan itu, Tok Bok Sin Kai, Upengemis Picek, masih bertempur melawan Heng Hoa Chisu pemimpin upacara Sembah yang tadi. Di malam yang agak gelap dan suasana gaduh, mereka harus bertempur dengan waspada. Heng Hoa Chisu melancarkan jotosan-jotosan bertubi-tubi sehingga Tok Bok Sin Kai tak berdaya untuk balas meyerang. Tiba-tiba Heng Hoa Chisu berteriak keras, terlihat ia loncat menerkam, lalu menendang dengan jurus nulu tithou atau keledai beringas menendang harimau. Si pengemis Picek kena tendang lambungnya, ia menjerit dan terpental untuk kemudian jatuh tertelentang. Au Tiong Kie mendengar jeritan itu, dan segera datang menggempur Heng Hoa Chisu. Tidak percuma Au Tiong Kie menjadi raja muda di Provinsi Yunan. Di samping walaknya yang luhur dan sikapnya yang sopan, ia memiliki ilmu silat setaraf dengan Ban Kiap Mokun. Tentu sejak Heng Hoa Chisu dapat diganyang dengan cepat dan mudah. Satu jotosan Tiat Cui Pachiong atau Palu Besi menempur tembok yang dilancarkan dengan cepat. Dan tepat telah memukul hancur kepala tangan kanan Ban Kiap Mokun itu, ia hanya menjerit sekali, dan menjadi mayat dengan otak berantakan. Diceritakan bahwa Song Lim terus maju membuka jalan untuk mencari Ban Kiap Mokun. Setelah ia berhasil masuk ke dalam sebuah bangunan yang menjadi markas Ban Kiap Mokun, dan selelah berhasil membunuh beberapa jago silat yang menjaga rumah itu. Suara tertawa yang seram terdengar, dibarengi dengan munculnya seseorang yang memang sedang dicarinya. Hei! Ban Kiap Mokun seru Song Lim beringas. Sekalipun kau lari ke ujung langit, aku pasti dapat mencarimu. Ha, ha! Kau jangan membual. Kali ini kau akan merasakan pedang Ban Leng Kiam bentak Ban Kiap Mokun dengan napsu membunuh. Song Lim menggertak giginya. Tiba-tiba tampak dalam hayalnya betapa kejam Jahanam yang telah membunuh beberapa banyak orang hanya untuk menjagoi dirimba persilatan. Seluruh tenaganya sudah disiapkan untuk menghadapi musuh besarnya itu. Ban Kiap Mokun tertawa berkakakan, lalu dengan secepat kilat ia menusuk ke arah muka Song Lim. Song Lim menangkis, dan kedua pedang mereka berada mengeluarkan suara yang nyaring dan kembang api yang melenyapkan sukma. Kedua petarung itu terdorong mundur, dan Song Lim sekonyong-konyong kejeblos ke bawah. Ia telah menginjak perangkap yang memang dimaksud untuk menjerumuskannya. Di bawah gemuruh suara tertawa Jahanam itu, tubuh Song Lim meluncur terus ke bawah tanpa ia dapat menahan. Meskipun ia berusaha menjamret-jamret dengan harapan memegang sesuatu yang dapat menahan jatuhnya, namun tubuhnya meluncur terus ke bawah untuk kemudian terbanting di atas lantai dalam suatu kamar yang besar. Dengan susah payah ia bangun dan merasakan kepalanya pusing. Ia memeriksa sekujur tubuhnya dan mengetahui ia hanya mengalami sedikit cedera, tangan maupun kakinya tidak terkilir, tetapi ia kini terkurung dalam satu kamar batu yang kokoh sekali. Beberapa kerangka manusia tampak berserakan di dalam kamar itu. Jahanam itu sengaja memasang perangkap dan telah menjerumuskan banyak musuhnya. Baru saja ia berusaha mencari jalan keluar ketika dari beberapa lubang-lubang kecil asap kuning menyembur masuk dan menyumbat napasnya. Ia mulai batuk-batuk, dan tak lama kemudian pintu kamar terbuka, dam di luar kamar tampak ban kiap mokun menyeringai dengan pedang ban lengkian terhunus. Secepal kilat ia menyambit sengling dengan pedang itu, senglim terkejut, tetapi depgan cepat ia melangkah ke samping dan klep. Pedang itu menancap di dinding kamar. Ban kiap mokun bentak senglim. Bersiaplah untuk membayar hutang-hutangmu. Senjata apakah yang ingin kau pakai untuk membereskan sengketa kita tanpetang ban kiap mokun? Kau dipersilahkan menggunakan pedang ban lengkiam. Aku akan membunuh kau dengan pedang tian mokiam. Ban kiap mokun tertawa gelak-gelak, ia yakin dengan ilmu silat pek kiok jici dan pelang buatannya sendiri ia dapat membunuh lawannya. Ia dipersilahkan mencabut pedangnya di dinding, yang nancap lalu ia mulai menyerang. Demikianlah pertarungan antara hidup dan mati terjadi. Kedua lawan itu bergerak dan bertempur dengan beringas, dan tiap-tiap jurus yang dilancarkan adalah jurus-jurus simpanan dan jarang dipergunakan karena dasyatnya. Pada suatu ketika ban kiap mokun melancarkan tiga tusukan dengan gencar sekali, dan tampak senglim menari-nari mengelakan serentetan serangan itu. Satu jotosan ginkong chiang yang sekonyong-konyong dilepaskan mendorong ban kiap mokun dan membenturkan tubuhnya di tembok kamar yang luas itu. Hai apakah hanjing ini juga telah berhasil mempelajari jurus? Ilmu silat dari pek kiok gigai chi? Mengapa beberapa jurus tusukan pedangku yang ampuh gagal menusuk di akata jahanam itu dalam hati? Senglim tak memberikan kesempatan lagi. Ia melancarkan lagi jotosan-jotosan ginkong chiang sambil menggunakan ilmu sok teesien keng untuk mengelakan serangan-serangan pedang lawannya. Sewaktu-waktu tampak ia mengkerat seperti seekor kura-kura untuk kemudian menerkam seperti seekor harimau yang lapar. Untuk mengimbangi serangan-serangan jotosan ginkong chiang yang bertubi-tubi, Ban Kiap Mokun juga menggunakan jurus Shin Im Lu Yun atau bayangan ajaib lenyap di dalam awan. Saat-saat yang tegang betul-betul dirasakan oleh mereka berdua yang sudah nekat dan kalap. 30 jurus telah lewat, dan tiba-tiba terdengar pekikan panjang serta lantang. S.A.A.T.T. Apakah yang telah terjadi? Senglim maupun Ban Kiap Mokun berdiri tegak di tengah-tengah gelanggang pertarungan itu. Mereka terbelalak saling mengawasi, lalu darah tampak menetes dan seterusnya mengucur dari dada Ban Kiap Mokun yang tidak lama kemudian roboh terjungkal. Pada suatu detik, ujung kedua pedang saling menusuk lawan, tetapi tusukan pedang Tian Mo Kiam yang dilancarkan dengan bantuan tenaga sakti Hian Tian Xin Kang menusuk satu per. 10 detik lebih cepat daripada tusukan pedang Ban Leng Kiam, dan tusukan maut itulah yang mengirim Jahanam itu ke akhirat. Tanpa berkesip, Senglim melangkah satu tindak, mengangkat pedang Tian Mo Kiam dan menabas putus leher Ban Kiap Mokun. Ia tertawa sejenak, lalu berseru. Suhu, Subo, Hu Chin, Ayah, Bu Chin, Ibu, Aku, Senglim telah menunaikan sumpahku untuk membalas dendam. Jahanam yang telah membunuh sewenang-wenang telah aku bunuh. Setelah tertawa lagi, baru ia memungut kepala Ban Kiap Mokun. Ia menjinjing kepala itu dan mencari jalan keluar. Di tengah jalan ia disambut oleh Kim Gin Kong Chu yang diikuti oleh empat gorilanya. Lim Teh, adik Lim, kau tidak apa-apa tanya putri mutiara itu cemas. Tidak. Jahanam ini telah aku penggal kepalanya sahutnya sambil memperlihatkan kepala Ban Kiap Mokun yang masih mengucurkan darahnya. Lalu dengan dipimpin oleh Kim Gin Kong Chu, Senglim dapat berjalan keluar dari kamar yang merupakan perangkap tadi, dan ia disambut dengan meriah di luar. Selamat seru Sem Ki Lo Jin, lalu ia menangis. Lalu dengan suara yang parau dan terputus-putus ia menceritakan kisahnya. Ban Kiap Mokun adalah adik kandungku. Pembukaan kisah itu membuat semua pendengar terperanjat, dan tidak sedikit yang menarik napas tercengang. Pada kira-kira 20 tahun yang lalu di kalangan Bulim telah berkecimpung Kang O Su Gie, empat pendekar dari rimba persilatan. Kang O Su Gie itu terdiri dari Song Jin Sim alias Song Kang Tai Hiap, O Wiyong alias Ngoliko Aisau, O Tiong Kie alias Tian He Kiau Liong dan Yen Gie aku sendiri yang terkenal. Dengan julukan Sem Ki Lo Jin, si kakek dari sungai Sem Ki. Kami merupakan empat pendekar di kalangan Kang O, dan kami juga menjadi kawan yang akrab. Kami masing-masing mempunyai ilmu silat maha tinggi dengan masing-masing mempunyai keistimewaan atau jurus pukulan yang ampuh. Misalnya Song Jin Sim memiliki ilmu silai pedang kau hoa yang menurut pendapatku sukar dicari taranya. Ilmu silat pedang serupa ini juga dimiliki oleh Yan Tian Kiam Sin, kawan karibnya Song Jin Sim yang kemudian menolong Song Lim dan Song Hui Eng, ketika Song Jin Sim dikeroyok dan dibunuh oleh gerombolan yang dikepalai oleh Ban Kiap Mokun dan Ngoliko Aisau. Ouyong alias Ngoliko Aisau memiliki tinjung goli chiang, tinju geledek. Ouyong kia alias tin hai kiaw liong memiliki ilmu huiput liuheng atau ilmu meringankan tubuh ajaib. Ouyong kia itu adalah saudara sepupunya Ouyong alias Ngoliko Aisau dan aku sendiri memiliki tinju ginkong chiang atau tinju sinar perak. Pada suatu ketika, kami bersama-sama telah menemukan kitab PCK Yogyachi di dekat pegunungan Tian San. Kami berjanji mempelajari dan berlatih ilmu-ilmu silat yang tercatat di dalam kitab tersebut. Kami juga setuju mempelajari kitab tersebut bergiliran menurut hasil undian. Dari hasil undian, Song Jin Sim berhak memiliki kitab itu untuk dipelajari, lalu aku, Ngoliko Aisau dan Ouyong kia. Tetapi haai ii mulai saat itu, kami mulai saling curiga-mencurigai. Dan saling iri hati. Ketika kitab tersebut berada di tangan Song Jin. Sim, Ngoliko Aisau telah bersekongkol dengan Ban Kiap Mokun, ialah Yan Li, adik kandungku. Kedua Jahanam ini telah berusaha dengan keji dan jahat mengeroyok dan akhirnya membunuh Song Jin Sim. Setelah Song Jin Sim keburu menitipkan Kiya Pek, Ya Giyachi itu kepada Hian Tian Kiam Sin. Tetapi Hian Tian Kiam Sin yang berhasil menolong Song Lin dan Song Hui Eng dari pembunuhan kejam itu kemudian dibunuh juga oleh mereka setelah menyerahkan kitab tersebut ke Pidayan Tiang Tu, Putra Tunggalku. Tanpa pandang bulu, adikku yang durhaka itu juga membunuh puteraku. Setelah itu aku mengasingkan diri, begitu. Juga Oung Tiong Kie. Aku mengasingkan diri ke Pegunur Gan Oeyesan pada kira-kira 18 tabun yang lalu, ketika aku berkelana, aku kebetulan melewati dusun. Satu keluarga Yan yang terdiri dari 36 jiwa telah dibunuh entah oleh siapa dan sebab apanya. Dalam perjalananku selanjutnya, aku menemukan seorang bayi perempuan, tidak jauh dari dusun di mana keluarga Yan telah dibunuh. Karena merasa kasihan, aku lalu membawa bayi itu ke tempat bersemayamku. Bayi itu adalah Hian Giyok Cheng itu katanya sambil menunjuk kepada putri angkatnya lalu ia meneruskan. Oung Tiong Kie alias Soe Hai Ong, ayahnya Gin Kim Kong Chu, juga mengasingkan diri ke Provinsi Yunan, menanti kesempatan membuat pembalasan yang setimpal. Dialah yang memujuk kalian ke atas puncak ini sekarang untuk bersama-sama mengganyang Jahanam Ban Kiap Mokun. Ya, Ban Kiap Mokun yang durhaka telah dipersilahka oleh Ngo Liko Aisau meminjami dan mempelajari kitab tersebut. Pada kira-kira tiga tahun yang lalu ketika Ban Kiap Mokun tengah menyembahyangi pedang Tian Mokiam, kitab itu telah dirampas oleh Raja Wali bersayap besi kepunyaanku yang kemudian menjatuhkan ke dalam telaga Tian Tai. Tetapi Tuhan yang Maha Kuasa sangat adil, kitab tersebut dapat dicari oleh Song Lim, dan Song Lim berhasil membunuh Jahanam itu. Song Lim berkata dengan ramah. Suhu, tanpa ajaran Suhu, Jahanam itu tak dapat dihadapi dengan tinjugin Kong Chiang, dan tanpa bantuan kalian, Lo Chiampu'e aku pun tak berdaya menghadapi Jahanam yang lihai itu. Toa Pei Shin ini berkata, Sung Tai Hiap, tanpa kau, kami pun tak dapat mengganyang Ban Kiap Mokun. Semua orang memuji kelihayan maupun keluhwannya Song Lim. Sementara itu Yan Giok Cheng menatap Song Lim dengan sorotan matu yang penuh arti. Sikap ini telah diperhatikan oleh Kim Gin Kong Chu maupun Hun Tai Sian Chu, dan mereka segera mengerti bahwa di antara Song Lim dan Yan Giok Cheng telah terjalin suatu asmara yang murni dan suci. Dengan perasaan yang sukar dilukiskan dengan kata-kata Song Lim mengaturkan terima kasihnya kepada tiap-tiap pembantunya dan dengan perasaan berat mereka berpisahan setelah Sem Ki Lo Jin mengantar sebagai berikut. Oh Tiong Kie mengajak putrinya, Kim Gin Kong Chu, pulang ke Provinsi Yunan, Toa Pei Shin ini mengajak muridnya, Song Hui Eng, pulang ke kuilnya, dan Song Lim bersama-sama Yan Giok Cheng diajak pulang ke Pegunungan Oe Yesan. Tokbok Shin Kai berjanji akan mengunjungi mereka semua. Di tengah perjalanan Song Lim terkenang akan peristiwa-peristiwa pada masa yang lampau. Selama hidupnya ia kerap kali mengalami kesedihan, hilang harapan serta kekosongan jiwa, di samping bahaya-bahaya maut yang ia sering hadapi dan pengalaman-pengalaman getir menghadapi orang-orang yang keji dan jahat. Biang keladi dari semua, pembunuhan sewenang-wenang sudah mati terbunuh, dan ia sudah memenuhi tugasnya membalas dendam. Demikianlah, sambil menoleh ke peristiwa-peristiwa yang lampau, tanpa terasa Song Lim bersama kekasihnya dan gurunya telah tiba di kampung halaman mereka di lembah Pegunungan Oe Yesan. Raja Wali bersayap besi sudah lama menanti kedatangan mereka. Yan Giok Cheng adalah orang yang paling gembira, karena idaman-idamannya telah terwujud, dan ia yakin ia akan dapat hidup bahagia. Didampingi Song Lim yang tampan serta luhur, dan ayah angkatnya yang selalu menuang kasih sayangnya kepadanya. Tamat.